Assalamualaikum Mengidentifikasi mineral ataupun batuan tidak harus berdasarkan dari warnanya ataupun berdasarkan dari warna gores kekerasan, tetapi ada juga sifat yang digunakan antara lain adalah memanfaatkan pecahannya, jadi bagaimana bentuk pecahan ketika mineral ataupun batuan tersebut pecah menjadi ukuran yang lebih kecil sebagai contoh, material yang sedang saya pegang ini, ini mempunyai pecahan yang disebut sebagai konkoidal jadi dia relatif pecah seperti mengikuti lingkaran-lingkaran seperti ini, kemudian di beberapa bagian kita juga bisa melihat bahwa batuan ini sangat runcing jadi material yang saya pegang ini adalah flint beberapa orang kadang-kadang sering tertukar dengan material yang disebut sebagai jasper dimana flint dan jasper kebetulan saya juga memegang jasper biasanya jasper ini berwarna kemerahan, sedangkan flint itu berwarna gelap jasper dan flint sama-sama menunjukkan pecahan konkoidal dan flint zaman dulu itu digunakan untuk berburu karena material flint ini tersusun didominasi oleh kuasa dan kuasa sendiri kita tahu mempunyai kekerasan 7 artinya dia bisa menggores material yang lebih lunak dan ketika zaman purba kala flint ini kemudian di asah kemudian dia dibentuk seperti ujung dari tombak kemudian ini digunakan untuk berburu flint juga biasanya digoreskan kepada material yang sifatnya lebih keras misalkan besi dan dia akan membersihkan api jadi selain digunakan untuk berburu flint juga digunakan untuk membuat api kemudian flint karena tersusun oleh kuasa yang sangat kecil disebut sebagai mikrokristalin ini biasanya digunakan juga untuk batu mulia misalkan digunakan untuk liontin untuk cincin dan sebagainya flint dan juga jasper adalah salah satu material yang mempunyai pecahan konkoidal kita juga mengenal adanya obsidian obsidian ketika pecah juga menunjukkan pecahan yang berbentuk konkoidal ataupun kopal yaitu SIO2 yang mempunyai gigus H2O itu juga salah satu bentuk amorf yang akan menunjukkan pecahan konkoidal kuarsa seperti ini ini kebetulan kuarsa kemudian kita lihat pecahannya di bagian bawah ini juga menunjukkan pecahan yang konkoidal dan cenderung tidak beraturan jadi itu adalah beberapa material yang menunjukkan pecahan konkoidal terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh